Kalian tahu ternyata tim nasi Indonesia pernah mengalami kegagalan di Piala Dunia tahun 1958 karena Presiden Soekarno tolak main dengan Israel demi hormati Palestina. Ada yang tahu kisahnya? Yuk kita bahas hari ini. Pada 1957, tim nasi Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 setelah lolos di grup satu babak pertama. Kemudian skuad Garuda julukan tim nasi Indonesia kali itu ditempatkan satu grup dengan Israel, Sudan, dan Mesir. Jika berhasil melewati tahap ini, tim nasi Indonesia berpeluang besar melaju ke putaran Piala Dunia 1958 yang digelar di Sweden. Namun tim nasi Indonesia bertindak mengorbankan kesempatan emas itu karena memilih menolak melawan Israel. Karena tekad presiden pertama Indonesia yaitu Presiden Soekarno yang ingin menjaga hubungan baik dengan Palestina. Dalam acara peringatannya hari Sumpah Pemuda di Istora Senayan Jakarta, Presiden Soekarno menyampaikan tekadnya bahwa tim nasi Indonesia tidak akan pernah bermain sepak bola dengan Israel sampai Palestina berdekat. Dalam hal ini, Presiden Soekarno menyatakan tim nasi Indonesia mundur dari Piala Dunia 1958. Dengan menurutnya tim nasi Indonesia, pipa keputusan Israel akan melaju ke babak playoff melawan Wales yang menyelesaikan babak kualifikasi zona Eropa di posisi ke-9. Namun Wales berhasil mengalahkan Israel dan melaju ke babak putaran Piala. Dalam kasus ini yang menarik adalah keputusan Presiden Soekarno yang telah membangkitkan rasa hormat dunia internasional terhadap Indonesia karena turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan berjuangan kemerdekaan Palestina. Wow!